... Betugas PMI dibantu BPPD Kota Surabaya Jawa Timur melakukan penanganan awal terhadap korban luka bakar akibat gas LPG yang meledak di sebuah tempat usaha catering di kampung Undaan Penelaih Gang 6, Surabaya Jawa Timur. Para korban rata-rata terluka di kaki dan tangannya. Lokasi... Lokasi itu... Diduga ledakan berasa saat penghuni rumah akan mengganti gas LPG yang mau habis. Korbannya banyak kan sedang berkumpul kan pasang. Jadi kronologinya pada saat ini kan mereka kan ada pesanan nasib putih. Ada pesanan nasib putih, jadi mereka menyalakan dua kompor yang memang biasa. Ada dua kompor, terus yang satu ini gasnya ini mau habis. Proses penggantian inilah yang penyebabnya sehingga harus jadi kebocoran gas LPG yang gasnya menyambar ke kompor yang satunya masih nyala. Korbannya enam, lima dewasa, satu anak. Para korban kemudian dilahirkan ke dua rumah sakit yakni RSUD Suwandi dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka bakar yang diderita. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan. Seorang anggota Polri yang bertugas di Polda, Banten ditemukan meninggal di kamarnya diduga bunuh diri. Mobil wakil ketua DPRD Tanjung Jabung Barat menabrak sepeda motor pelajar hingga tewas saat akan ke bandara. Halo, selamat malam memirsa apa kabar? 6 kiosk di Kabupaten Boven di Goyal, Papua Selatan, Ludes terbakar. Teni Polri bersama warga perusaha memadamkan api dengan alat seadanya karena tidak ada mobil pemadam kebakaran. Bersama saya, Fazila Kairunisa. Inilah AINews Malam Selengkapi. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan kiosk yang berada di pasar memanca koawet Tanah Merah Boven di Goyal, Papua Selatan. 6 kiosk dan 1 unit rumah dinas perhubungan yang bersebelahan dengan pasar ikut terbakar serta 1 unit sepeda motor. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Boven di Goyal mengakibatkan api sulit dipadamkan. Selama 2 jam, warga berjibaku memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kiosk dan api cepat membesar lantaran banyak material yang mudah terbakar. Dari Tanah Merah, Kabupaten Boven di Goyal, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, AINews, melaporkan. 6 sepeda motor dan 1 mobil disita petugas dalam razia cipta kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Razia digelar rutin untuk antisipasi keamanan saat Ramadan. Aparat gabungan Polrestabes Makassar menggelar razia operasi cipta kondisi Polsek Rapocini Makassar. Operasi digelar di lokasi rawan balap liar di Jalan Ape, Petarni, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi itu, sejumlah pengendara menggunakan kenalpot perung di razia. Motor tidak dilengkapi plat nomor ataupun spion tidak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat berkendara dan barang bawaan. Totoa kendaraan terjaring sebanyak 6 unit motor dan sebuah mobil yang diduga adalah mobil bodong. Dan juga TNKB, tanda nomor kendaraan bermotornya palsu, tidak sesuai dengan TNK dengan yang terpasang di kendaraan. Sedangkan untuk pelanggaran motor, yaitu kendaraan yang menggunakan kenalpot perung dan juga kelengkapan tidak laik jalan. Motor yang terjaring di razia akan diserahkan ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan sanksi tilang dan akan tetap ditahan hingga lebaran usai. Operasi turut ini gelar untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terlebih di bulan Ramadan. Dari Kota Makassar, Solusi Selatan, Muhammad Nurboni, AY News melaporkan. Seorang anggota Polri meninggal dunia diduga bunuh diri di rumahnya di kota Serang, Bantan. Namun demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian polisi berpangkat Bribda tersebut. Polisi yang meninggal diduga bunuh diri itu berinisial Dekah. Dekah berpangkat Bribda dan bertugas di Direktorat Samapta Polda, Bantan. Polisi menyebut Dekah meninggal karena tertempak senjata api miliknya di kamar. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di rumah Dekah. Polisi pun telah menggelar olah TKP dan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Bribda Dekah. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023, ada salah satu perdekan kita, personer di Samapta, Bantan, meninggal dunia di rumahnya, tepatnya di Kecamatan Tak-Takan, Serang Kota, karena tertembak senjata inventaris. Kemudian indikasi awal dari olah TKP, korban meninggal karena bunuh diri, namun saat ini masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Kapolres Samosir, AKBP Yogi Hardiman, diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan dana pajak samsat Samosir sebesar 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, istri Brib KAS menilai suaminya tewas dibunuh, bukan bunuh diri. Bit Pro Pampolda Sumut memeriksa sejumlah ex-kapolres dan kapolres Samosir yang saat ini masih menjabat, diantaranya AKBP Yogi Hardiman. Sejumlah anggota polisi di samsat Samosir, yakni kasat lantas, hingga kanit resigen polres Samosir turut diperiksa. Pemeriksaan berkaitan dengan dana penggelapan pajak dan pertemuan terakhir antara ex-kapolres dan kapolres kepada yang bersangkutan, serta mendalami kasus dugaan penggelapan dana pajak sebesar 2,5 miliar rupiah yang dilakukan Brib KAS hingga membuatnya bunuh diri. Bukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap satu, kapolres Samosir. Dua, kapolres sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya penggelapan tersebut. Tidak menutup kemungkinan Pro Pampolda Sumut juga memeriksa sejumlah anggota lainnya jika terlibat dalam kasus ini. Kematian Brib KAS meninggalkan kejanggalan bagi keluarganya. Istri almarhum Brib KAS, Jenny Simorangkir, menduga suaminya itu dibunuh, bukan bunuh diri. Ia pun meminta polisi segera mengungkap fakta dari kasus kematian suaminya. Saya juga menyampaikan kejanggalan suami saya yang dikatakan bunuh diri. Sementara saya menduga suami saya dibunuh, Pak. Karena banyak kejanggalan yang saya rasakan. Yang pertama, mereka mengatakan suami saya bunuh diri. Sementara saya ada pengancaman dan juga banyak kejanggalan di kondisi fisik suami saya. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara mengungkap hasil autopsi yang menyatakan terdapat cairan cyanida di tubuh Brib KAS. Dari hasil pembeksaan, racun cyanida didapat setelah Brib K. Arvan Seragi memesannya melalui situs online yang kemudian dikirim dari Bogor, Jawa Barat, ke Samosir. Diduga Brib KAS nekat bunuh diri. Usai ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan hingga 2,5 miliar rupiah. Yang dibayar 300 wajib pajak di Samsat Samosir, UPT Pangururan. Penggelapan pajak diduga terjadi sejak tahun 2018. Dari Medan Sumatera Utara, Aminu Rashid, Ainews melaporkan. Mobil Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat menaprak seorang pemotor hingga tewas. Senegapnya usai jidah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!